Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semuanya Kembali lagi di pembelajaran biologi Di kelas 11 IPA Padahal minggu lalu Kita sudah membahas materi Terkait Sel komponen Kita akan bahas kepada komponen-komponen Apa saja yang terkandung dalam sel Nah komponen yang terkandung Dalam sel ini Secara kimiawi Ini disebut dengan biomolekul Dimana biomolekul itu adalah Senyawa kimiawi yang dihasilkan Dari aktivitas C-cell Dan biomolekul ini Terdiri dari makromolekul Dimana makromolekul ini Adalah molekul terbesar Terdiri atas banyak atom Yang tersusun dari polimer Nah polimer ini Terdiri dari molekul kecil Disebut sebagai monomer Nah adapun Senyawa kimiawi Makhluk hidup secara umum Itu terdiri dari Oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen Kalsium, fosforus Sampai pada magnesium Nah secara umum Bawasannya 62% Tubuh makhluk hidup ini Tubuh manusia itu Terdiri dari air 16% terdiri dari protein Dan sisanya terdiri dari Karbohidrat, lemak, dan mineral Nah selain itu Makromolekul yang menyusun sel Makhluk hidup ini terdiri dari Empat komponen Yakni ada Karbohidrat Ada lipid atau lemak Ada protein Dan ada asam nukleat Selanjutnya Kita akan membahas Mengenai struktur sel Dimana struktur sel Dari hewan maupun tumbuhan ini Terdapat persamaan maupun perbedaan Struktur sel secara garis besar ini Terdiri dari 3 bagian Ada membran sel Ada nukleus Nukles Atau inti sel Ada sitoplasma Dan organel sel Nah disini mohon maaf Yang ini Sitoplasma dan organel sel ini Harusnya Dibagi lagi Menjadi beberapa bagian Ada retikulum endoplasma Ada ribosom Ada mitokondria Ada lisosom Ada badan golgi Ada sentrosom Ada plastida Ada vakuola Ada mikrotubulus Ada mikrofilamen Dan ada peroksisom Jadi sitoplasma dan organel sel ini Dibagi lagi menjadi beberapa bagian Nah yang tadi disebutkan Dalam pembagiannya ini Ini termasuk ke dalam organel-organel sel yang tersusun dalam sel Kita akan bahas satu persatu struktur bagian-bagian sel Yang pertama ini ada yang disebut dengan membran sel Dimamena membran sel ini bersifat Bersifat semi-permeable Atau selective permeable Jadi hanya benda-benda tertentu saja yang dapat masuk ke dalam Intra sel Nah ada pun membran sel ini terdiri dari lipoprotein Terdiri dari 50% lipid dan 50% protein Selain itu membran sel ini terdiri dari protein integral Dan protein peripheral Dimana protein integral Terdiri dari sisi luar dan sisi dalam Sisi luar ini Mengandung sifat yang disebut dengan hidrofilik Sedangkan yang sisi dalam mengandung sifat hidrofobik Dimana hidrofilik ini Dia tidak larut dalam air Dan hidrofobik ini larut dalam air Selain itu Sel ini berfungsi untuk melindungi sel Yang kedua mengatur keluar masuk atau pertukaran zat dari sel satu ke sel lainnya Yang terakhir sel ini berfungsi menerima rangsang dari luar sel Atau pekat terhadap rangsangan dari luar sel Selanjutnya Nukleus Nukles atau inti sel Dimana nukles ini merupakan bagian sel Yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan organel-organel sel Nah nukles atau inti sel ini Biasanya mempunyai ukuran 10-20 nanometer 10-20 nanometer ini Ini dikatakan masih dalam ukuran yang lebih besar Apalagi dalam ukuran organel sel Yang dikatakan lebih kecil daripada nukleus Seperti itu Lebih kecil lagi ukuran dari nukleus itu sendiri Berarti sampai bawahnya nanometer Seperti itu Nah inti sel atau nukles dibatasi oleh membran inti atau selaput inti Yang mempunyai kontrol keluar masuk nukles Nukles diperlukan untuk mengontrol reaksi-reaksi kimia Pembelahan sel dan pertumbuhan Jadi inti sel ini berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia Pembelahan sel dan pertumbuhan Di dalam nukles terdapat benang kromatin dan DNA Yang berfungsi untuk mengatur sintesis protein Nah di inti sel juga Ternyata terdapat anak inti sel Yang disebut dengan nukleulus Nukleulus Yang digunakan sebagai tempat pembentukan asam ribonukleat atau RNA Jadi untuk proses sintesis protein ini Terdapat DNA yang berada di luar anak inti Dan sedangkan di dalam anak inti itu terdapat asam ribonukleat atau RNA Ada pun bagian-bagian dari inti sel ini Ada yang pertama yakni nukleoplasma atau karyolimfa Yang kedua ada kromosomnya Yang ketiga ada selaput inti atau Atau membran inti sel Atau yang disebut dengan karyoteka Dan yang selanjutnya ada nukleulus atau anak inti Nah kemarin kan sudah kita bahas Mengenai sel eukaryotik dan prokaryotik Yang merupakan pembagian berdasarkan Ada tidaknya membran inti sel Kita ulang lagi bahwa sel eukaryotik ini Adalah sel yang memiliki membran inti sel Sedangkan sel prokaryotik ini Adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel Contohnya seperti ganggang biru dan bakteri Yang merupakan hewan-hewan dengan kelompok terendah Nah seperti itu Itu sel prokaryotik dan sel eukaryotik Selanjutnya bagian yang kita masuk ke bagian ke dalamnya Ada sitoplasma dan organel sel Dimana sitoplasma ini merupakan bagian yang memiliki fase cair Sebesar 90% Sedangkan organel sel ini merupakan bagian yang berfase padat Dengan memfungsikan proses-proses kehidupan yang ada di dalam sel Ada pun sitoplasma itu berfungsi untuk melarutkan zat-zat kimia Dan tempat reaksi kimia sel Jadi proses kehidupan dan proses fungsi pelarutan zat-zat kimia dan reaksi kimianya Itu ada terdapat pada sitoplasma Selanjutnya kita akan bahas lebih ke dalam lagi kepada bagian-bagian dari organel sel Organel sel yang pertama itu adalah retikulum endoplasma Dimana retikulum endoplasma ini merupakan organel yang berupa sistem membran yang berlipat-lipat Menghubungkan membran sel dengan membran inti Jadi penghubung antara membran sel dengan membran inti ini ada retikulum endoplasma Nah seperti yang ini disini Ini yang berbentuk jala-jala Ini adalah retikulum endoplasma Ada pun retikulum endoplasma itu ada dua Ada retikulum endoplasma yang halus dan retikulum endoplasma yang kasar Retikulum endoplasma yang kasar ini dekat dengan membran inti sel Sedangkan di dekat dengan membran sel itu ada retikulum endoplasma yang kasar Ada pun fungsi dari retikulum endoplasma yang halus Ini merupakan sebagai transport atau pengangkut sintesis lemak dan steroid Itu hanya sebagai pengangkut sintesis lemak Hasil dari sintesis lemak dan steroid Lalu yang selanjutnya ada Yang selanjutnya ini fungsi dari RE halus ini adalah tempat menyimpan fosfolipid, glicolipid, dan steroid Fosfolipid, glicolipid, dan steroid ini adalah monomer-monomer dari lipid atau monomer-monomer lemak Selanjutnya RE halus memiliki fungsi melaksanakan detoksifikasi drag dan racun Jadi menghancurkan racun-racun yang masuk ke dalam sel Ini yang terlibat adalah retikulum endoplasma halus Sedangkan pada retikulum endoplasma yang halus tidak memiliki ribosom Nah bedanya dari retikulum endoplasma kasar ini memiliki ribosom Nah selanjutnya retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai pengangkut sintesis protein Jadi yang retikulum endoplasma yang halus ini mengangkut sintesis lemak Hasil sintesis lemak Sedangkan yang retikulum endoplasma yang kasar itu mengangkut sintesis protein Selanjutnya di dalam retikulum endoplasma terdapat ribosom Nah ternyata ribosom ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein Dan contoh organel tidak bermembran Penyusun utamanya adalah asam ribonukleat atau RNA Jadi ribosom ini tersusun oleh asam ribonukleat atau RNA Dan berada bebas di dalam sitoplasma ataupun melekat pada RE Jadi di dalam retikulum endoplasma itu terdapat ribosom Dan ribosom juga terdapat di dalam sitoplasma secara mandiri Selanjutnya ada yang disebut organel sel Yang disebut sebagai mitokondria Mitokondria ini disebut pula sebagai the power of house Dimana mitokondria ini berfungsi sebagai tempat respirasi aerob Untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel Jadi dalam pembentukan ATP ataupun sebagai jantungnya sel The power of house-nya sel ini akan menghasilkan ATP Guna untuk berfungsinya setiap organel-organel sel Untuk memfungsikan dirinya masing-masing Nah adapun mitokondria ini memiliki tiga bagian Yang pertama ada membran kristal Yang berfungsi memperluas permukaan Agar proses pengikatan oksigen dalam respirasi sel berlangsung semakin efektif Nah ini yang disebut dengan membran kristal Ini yang ditunjukkan di slide Selanjutnya ada yang disebut dengan matriks mitokondria Matriks mitokondria ini menghasilkan enzim pernafasan Atau yang disebut dengan sitokrom Selanjutnya ada yang disebut Selanjutnya bagian yang tersusun dari mitokondria adalah protein, DNA, dan ribosome Yang memungkinkan sintesis enzim-enzim respirasi secara otonom Jadi ribosome itu selain terdapat pada ritekulum endoplasma Juga ribosome ada pada mitokondria Yang berfungsi untuk mensintesis protein dan DNA Selanjutnya ada yang disebut Yang selanjutnya organel sel Yang selanjutnya ada yang namanya lisosome Lisosome ini dihasilkan oleh aparatus golgi Atau badan golgi yang penuh dengan protein Nah fungsi dari organel sel lisosome ini adalah Penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler Jadi di dalam sel itu terjadi proses pencernaan juga Proses pencernaan seluler ini Melibatkan organel sel yakni lisosome Nah lisosome ini menghasilkan enzim untuk melakukan pencernaan seluler Enzim tersebut bernama lisosome Nah enzim lisosome ini terdiri dari tiga bagian Ada fosfatase, ada lipase, ada proteolitik Enzim lisosome ini disebut juga sebagai enzim hidrolitik Dimana enzim hidrolitik ini mempunyai fungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel secara phagocytosis Lisosome juga memiliki dua bagian Ada lisosome primer dan ada lisosome sekunder Lisosome primer memproduksi enzim yang belum aktif Dan juga berfungsi sebagai vakuola makanan Yang selanjutnya ada lisosome sekunder Lisosome sekunder ini yang terlibat dalam kegiatan pencernaan Dan berfungsi sebagai autofagosome Nah proses pencernaan pada lisosome ini memiliki empat fase Yang pertama, fase pertama itu dimulai dari pencernaan intrasel Dimana pencernaan intrasel merupakan pencernaan materi secara phagocytosis Yang selanjutnya ada exocytosis Dimana proses pencernaan ini melakukan pembebasan sikrit keluar sel Selanjutnya ada fase ketiga, autofagi Yang melakukan proses pencernaan dengan menghancurkan organel sel yang telah rusak Jadi organel-organel sel yang rusak ini dihancurkan oleh yang namanya lisosome Dengan proses autofagi Yang selanjutnya, yang terakhir, fase terakhir ini Ada yang disebut dengan autolisis Dimana proses autolisis ini melakukan penghancuran diri sel Dengan cara melepas enzim pencernaan dari dalam lisosome ke dalam sel Jadi bedanya autofagi ini hanya menghancurkan organel sel yang rusak Sedangkan autolisis ini cara penghancuran diri selnya itu dengan melepaskan enzim pencernaan dari dalam lisosome Seperti itu Organel sel yang selanjutnya ada badan golgi Dimana badan golgi ini terdiri dari kumpulan vesikal pipih yang mempunyai bentuk berkelok-kelok Atau yang disebut dengan sisternae Atau berbentuk seperti kantong pipih Badan golgi yang terdapat pada sel tumbuhan ini disebut sebagai diktiosome Dimana badan golgi atau diktiosome yang ada di dalam sel ini kebanyakan berada di dekat membran sel Badan golgi memiliki fungsi sebagai ekskresi kelenjar Contoh badan golgi ini terdapat pada ginjal Nah selanjutnya organel selanjutnya ada yang disebut dengan centrosome atau centriol Centrosome atau centriol ini organel sel yang sangat penting Yang hanya bisa ditemukan pada sel hewan Centrosome di saat reproduksi sel akan membelah menjadi centriol Jadi centrosome ketika proses reproduksi sel akan membelah menjadi centriol Centriol berperan dalam kegiatan pembelahan sel dengan membentuk benang spindle Dan benang spindle ini akan membentuk sebuah kromosop menuju ke kutub sel berlawanan Selanjutnya ada plastida Dimana plastida ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan Plastida ini sangat penting pada proses fotosintesis Dimana plastida ini berisi pigment klorofil yang disebut dengan kloroplas Adapun di dalam plastida juga terdapat lekoplas dan klomoplas Dimana lekoplas ini merupakan plastida yang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan Adapun di lekoplas ini terdiri dari tiga bagian Ada amiloplas, ada elaioplas atau lipitoplas dan proteoplas Dimana di lekoplas ini, amiloplas ini menyimpan amilum Amiloplas, amil, amilum Sedangkan elaioplas atau lipitoplas bisa terlihat disini Lipitoplas, berarti tempat menyimpan lemak atau minyak Sedangkan proteoplas, proteoprotein Tempat penyimpanan protein Selanjutnya ada klomoplas Dimana klomoplas ini adalah plastida yang mengandung pigment Pigment yang ada di klomoplas ini Selain klomoplas yang berwarna hijau Juga klomoplas mengandung pigment-pigment warna yang lainnya Pigment warna biru ini disebut vikodanin Pigment warna kuning disebut vikosantin Pigment warna kuning disebut sebagai karotin Dan pigment warna merah disebut vikoeritrin Selanjutnya organel sel Vakuola Dimana vakuola ini Benda yang dapat terlihat melalui mikroskop cahaya biasa Dan vakuola ini berisi garam-garam organik Tanin atau zat penyamak Glikosida, minyak etheris, enzim alkaloid, dan butir-butir pati Adapun vakuola ini terdiri dari dua bagian Ada vakuola makanan Dan ada vakuola kontraktil Dimana vakuola makanan ini berfungsi sebagai proses pencernaan intrasel Sedangkan vakuola kontraktil ini berfungsi sebagai osmoregulator Atau terjadinya proses osmosis Selanjutnya ada yang disebut sebagai mikrotubulus dan mikrofilamen Ini terdapat pada membran sel Dimana mikrotubulus ini tersusun oleh protein yang disebut dengan tubulin Diameternya kira-kira hanya mencapai 25 nanometer Organel ini merupakan serabut penyusun sitoskeleton terbesar Yang membentuk sebuah membran sel Selanjutnya ada yang disebut sebagai organel mikrofilamen Mirip sebagai mikrotubulus hanya saja berdiameter lebih kecil Bahan penyusun mikrofilamen ada Miosin dan aktin yang ditemuin pada jaringan otot Jadi pada jaringan otot ini terdapat Miosin dan aktin dan dibentuk oleh mikrofilamen Mikrofilamen ini ikut andil dalam proses pergerakan sel Eksositosis dan endosistosis Contohnya pada gerakan amuba Organel sel yang terakhir ada peroxisom Dimana peroxisom atau badan mikro Ini memiliki ukuran yang sama dengan lisosom Dan terbentuk dalam retikulum endoplasma Organel peroxisom ini terus menerus berasosiasi dengan organel sel lainnya Banyak juga mengandung enzim katalase dan oksidaya yang banyak disimpan dalam sel-sel hati Jadi di dalam sel-sel hati ini Pasti terdapat organel sel yang disebut sebagai peroxisom atau badan mikro Peroxisom ini memiliki fungsi menguraikan peroksida atau H2O2 Dimana ini merupakan sisa metabolisme yang bersifat toksik Menjadi oksigen dan air Jadi racun-racun yang mengandung peroksida atau H2O2 ini Ini akan diuraikan oleh peroxisom menjadi oksigen dan air yang berguna untuk proses di dalam sel Badan mikro pada tumbuhan ini disebut sebagai gliosisom Ikut andil dalam proses pengubahan senyawa lemak menjadi sukrosa Jadi pada tumbuhan yang disebut sebagai gliosisom ini Berfungsi selain untuk menguraikan peroksida Juga berfungsi untuk mengubah senyawa lemak menjadi sukrosa Yang merupakan monomer dari lemak Nah yang terakhir Bapak akan memberikan tugas Jadi tugas yang pertama ini Sebutkan monomer-monomer apa saja yang terkandung dalam kobrohidrat Lipid atau lemak protein dan asam lukleat Jadi sebagai komponen kimiawi di dalam pembentukan sel Makhluk hidup ini kan terdapat karbohidrat, lipid, protein, dan asam lukleat Nah coba sebutkan monomer-monomer apa saja yang terbentuk dalam karbohidrat Lipid atau lemak protein dan asam lukleat Nah selanjutnya tugas yang kedua adalah Bagaimana buatlah tabel perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan Dari struktur sel Berdasarkan struktur sel pasti sel tumbuhan dan sel hewan ini memiliki perbedaan Coba sebutkan perbedaan apa saja dari struktur sel Yang memiliki kehasan dalam sel tumbuhan dan sel hewan Kedua tugas tersebut dikumpulkan dalam tulis tangan di buku catatan Dan buktinya berupa foto kirimkan ke nomor whatsapp yang tertera di video tersebut paling lambat Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat Seperti itu Jika ada yang ditanyakan bisa saja chat saja PM ke whatsapp yang tertera di sini Dan sebelum ditutup Alangkah baiknya kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!